Ternyata ajak ini membunuhnya itu pelan-pelan ya Pak Bandai? Pelan-pelan, jadi hewan buruan masih hidup, sudah dimakan, dititili lah sedikit-sedikit gitu. Nah kalau manusia, orang hidup, tapi dibunuh seperti itu, orang sifatnya gimana? Kan orang yang suka mempitnah, pembunuhan karakter, ya itulah ajak gitu. Sak derengeng lajengakan mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapureh nutul tombol subscribe. Sopados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video meniko, monggo dipon like, komen, lanugi share. Mugi, panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras, bejontunya, beju akhirot, rahayu, 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 sagung dumadi. Pak Banda, ketemu di sesi kedua Pak Banda. Pak Banda kan ingin menyuguhkan suasana alam, nah ini keadaannya, ini namanya savana. Padang pengembalaan sedengan. Padang pengembalaan sedengan. Ya, jadi kalau savana, padang rumputnya terbentuk secara alamiah. Itu karena temperatur suhu ya. Nah, kalau ini tadinya hutan dataran rendah, seperti kanan-kiri itu kan kelihatan masih ada bambu, pohon-pohon, tadinya gitu. Memang ini dibuat seiring yang di episode tadi saya bilang, Sekarang 40 ribu, sekarang 40 ribu, dulu 60 ribu. Nah, savana itu kan disana jadi hutan tanaman. Sehingga kita harus membuat, meskipun kecil, padang pengembalaan kecil sebagai gantinnya savana. Terus ini Pak Banda, terkait hewan, hari ini agendanya itu kita ingin ngomongin tentang ngaji hewan, Pak Banda. Hewan, oke. Nah, ini kan lebih berpengalaman ya untuk ngaji hewan ini sendiri. Maksudnya ngaji hewan ini seperti ada hewan yang hanya makan rumput, ada yang hewan menerima apa adanya, walaupun rumputnya nggak terlalu subur, tapi tetap dimakan karena menerima apa adanya itu tadi. Juga ada hewan yang membunuh secara pelan-pelan. Nah, itu gimana Pak Banda tentang ngaji hewan ini sendiri? Jadi, untuk hewan, gini, jadi kadang kita merasa yang paling baik di dalam hidup ini, merasa yang paling suci di dalam hidup ini, seperti itu, dan merasa yang paling iman. Iman itu kan patuh terhadap titah Tuhan, seperti itu. Tapi buat saya, saya kalah sama tumbuhan dulu. Oh, tumbuhan? Tumbuhan yang paling nomor satu. Menerima apapun keadaannya? Menerima apapun keadaannya. Walaupun dia diinjak dan lain-lain? Ya, panas, terik, dia tidak bisa pindah, seperti itu. Jadi, dia, apa namanya itu, filosofisnya sangat luar biasa. Terus hewan, yang kedua, gitu kan. Oke, menurut kita kadang anjing hutan ajak, kuan alpinus, seperti itu. Dia suatu waktu memangsa-mangsa seperti babi hutan, rusak, terus juga banteng, seperti itu. Nah, tapi itulah titah yang diberikan Tuhan kepada si ajak itu, bahwa kamu itu tugasnya menyeimbangkan antara sumber pakan tumbuhan dengan herbipore. Kalau ini tidak dimakan sama ajak, kayak banteng ya, gitu kan. Alas Purwa sudah ribuan tahun. Bantengnya terus beranak, beranak, beranak. Kalau ruangnya, ya cuma 40 ribu hektare itu. Tunggu, sukutnya ya hanya segitu saja. Kan berarti nanti tidak bisa makan, ya. Dan akan punah semuanya. Ya pun punah. Terus, Pak, Pak Banda, terkait ajak itu sendiri. Teman-teman kan belum tahu, apa itu ajak. Itu sebenarnya apa sih? Apa siluman anjing atau siluman serigala, gitu, yang bisa memakan banteng. Padahal kan banteng kan besar. Kok bisa dimakan ajak, itu bagaimana ceritanya? Ajak itu apa, Pak Banda? Ajak itu anjing hutan. Di Jawa ada, ya. Terus juga di Sumatera, sampai ke India kan ada. Seperti itu. Namanya tetap sama? Sama aja, Kuan Alpinus. Seperti itu. Nama ilmiahnya, ya. Nama apa? Kuan Alpinus. Kuan Alpinus. Ya, seperti itu. Terus, dia modelnya mobil-ling. Jadi, kayak ini ya. Sedengah di sini, mungkin bantengnya udah 130, seperti itu ya. Nah, terus, ini secara alami ya, stok rumput ini tidak cukup. Datanglah ajak. Jadi, ada apa ya? Sinkronisasi gitu lah. Iya, iya, iya. Mutualisasi. Iya, gitu kan. Ekosistemnya supaya tetap utuh gitu. Tetap utuh, gitu. Karena itu tadi sumber pakan gak mencukupi. Makanya, itunya dijarangi. Tapi, tidak punah. Jadi, nanti beranak-binak lagi, ajak datang lagi. Ya, terus. Cokro-manggilingan. Oh, iya. Seperti itu. Jawanya cokro-manggilingan lah, seperti itu ya. Atau rantai makanan, seperti itu. Ajak itu besar kecilnya seberapa? Nah, kalau besar kecilnya, di bawah anjing yang ada di kampung. Lebih kecil. Terus, warnanya satu warna. Coklat. Coklat seperti? Seperti banteng itu. Kayak gitu. Terus, buntutnya. Untuk besar kecilnya, kalau divisualisasikan segini? 40 cm lah. 40 cm ya? Segini ya, berarti. Bisa membunuh banteng dengan ukuran tubuh segini? Dengan 6 ekor. Oh, berarti dia berkoloni, Pak. Berkoloni. Terus, di dalam kelompok itu ada pemimpinnya. Terus, ada yang menggiring dari. Pokoknya banteng ini. Kalau ada aja kan bergerombol. Menjadi bentuk lingkaran tuh. Ini kan digonggong. Supada yang keluar. Yang keluar itu nanti dikejar. Berarti di situ saja sudah terjadi filosofi alam. Sudah, sudah. Siapa yang takut akan mati dimakan aja. Di sana. Di sana. Jadi nanti itu yang dikejar oleh, ada khusus yang mengejar. Yang menggongong gitu. Ada yang menggongong, ada yang mengejar. Ya, nanti ada yang. Kan jadi kejar sejaran gitu ya. Capek kan yang mengejar gitu. Yang mengekusi ada sendiri nanti. Setelah mengekusi itu, nanti ini di depan empat, di belakang dua. Biasanya. Jadi, yang dilumpuhkan pertama mata. Mata ya? Mata. Kalau udah mata nggak bisa lihat, banteng nggak berdaya. Terus itu, yang besar itu, nanti bisa untuk enam hari makan. Berarti nggak sekali makan gitu nggak ya? Nggak. Jadi nanti jeruannya dulu tuh, blodotnya lah. Seperti itu. Didulukan. Yang busuk duluan. Gampang busuk. Seperti itu. Ternyata mereka cerdas gitu. Ya, gitu. Terus berarti satu banteng itu bisa tujuh hari? Enam hari? Enam hari. Lima sampai enam lah. Lima sampai enam hari. Berarti ukuran bantengnya itu, ukuran dewasa besar ya? Ya, sekitar 700 sampai 800 kilo lah. Berarti hanya banteng yang takut yang dimakan oleh aja. Betul. Makanya sekarang kan, ya Corona pun sama. Siapa yang takut, ya antri duluan lah gitu kan. Terus ngomongin ajak lagi, Pak Banda. Ini tadi kan kita tujuannya itu ngaji. Kalau tadi kan di depan sudah ada rumput yang diinja-inja, itu berarti kita sudah ngaji alam, Pak Banda. Betul. Jadi kalau kita ngaji ke ajak, ngaji ke hewan ajak ini, ternyata ajak ini membunuhnya itu pelan-pelan ya, Pak Banda ya? Pelan-pelan. Jadi, hewan buruan masih hidup, sudah dimakan. Dititili lah sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau manusia, orang hidup, tapi dibunuh seperti itu, orang sifatnya gimana? Kan orang yang suka mempitna, pembunuhan karakter, ya itulah ajak gitu. Jadi, oke baik tanah-tanahnya di sana, tapi sifatnya ada di dalam diri kita. Nah, berarti manusia ini pada hakikatnya itu juga mempunyai sifat seperti hewan. Punya semua sifat. Jadi, ada makhluk apapun di muka bumi ini, semua sifatnya ada di dalam diri manusia. Tergantung nanti. Mengendalikan, betul. Kembali ke ajak lagi. Berarti makannya itu diditili atau digerogoti walaupun mangsanya belum mati beneran. Betul. Yang sering itu mana duluan, Pak Banda? Maksudnya? Bagian tubuh mana yang sering dimakan duluan gitu? Mata. Mata untuk melumpukan ya? Yang pertama yang itu mata. Untuk melumpukan. Terus nanti digerogoti lewat pokong. Bokong gitu kan. Terus ke blodot gitu. Jadi, kalau udah ambruk gitu ya jeruannya dimakan. Dalam keadaan hidup jeruannya dimakan gitu ya? Kalau jeruan udah jomplang. Tapi kalau dubur, meskipun lagi dia itu ya... Kan giginya sangat tajam, Mas. Jadi, gitu dia menggantung gitu cepol gitu makan. Sudah pernah lihat sendiri kejadian seperti itu, Pak? Sudah, sudah. Jadi, kita ada videonya ya. Divideokan seperti itu. Mungkin dokumentasinya di kantor balai, nama nasional, seperti itu. Terus, memang ya itulah ajak gitu. Tapi, secara dua organisme antara predator dan herbivore seperti itu ajak jahat. Tapi dalam lingkaran kelestarian jagad raya, ajak berjasa. Berarti ini sama persis seperti cerita itu, Rahwana ya? Iya, sama gitu. Sama. Rahwana, Fir'aun, dan lain-lain. Ini sama. Karena kan... Hanya-hanya tokoh aja, hanya tokoh aja yang berbeda gitu. Tapi intinya sama. Mantap. Berarti kita harus bisa memetik, apa ya, memetik ilmu dari, dari ini, dari si ajak ini. Harus bisa. Jadi, dalam arti kalau di sasra Sunda gitu kan, menata diri, menata keluarga, menata negara, menata buana atau jagad raya. Berarti kalau ajak ini di, di apa, disamakan itu hampir sama seperti, apa ya, betara kala. Betara kala itu akan, betara kala kan waktu. Sang waktu. Sang waktu. Jadi dia akan datang ketika dibutuhkan. Seperti itu tadi ketika koloni banteng sudah mulai banyak ajak datang. Datang, seperti itu. Dia akan diperjalankan. Yang nyuruhkan kantor pusat. Yang menguasakan seperti itu. Ada SPT, kayak saya nih, di Nes kan gitu kan. Eh, kamu pergi ke sana, in pen A, seperti itu. Kalau belum ada SPT kan nggak berangkat gitu. Sama dengan corona. Sama dengan corona. Dari dulu ada corona. Tapi kenapa hari ini membunuh? Oh iya. Sama saja. Iya, tinggal nunggu itu ya. SPT, surat perintah. Terus, ini tadi kan sudah ngaji tentang Herbivora aja gitu tadi. Sekarang ngaji ke, eh itu tadi Karinvora ya. Oh, Karinvora. Sekarang Herbivora. Kalau filosofi si banteng itu sendiri gimana? Kalau menurut Panjirnya. Banteng ya? Banteng. Karena dalam Hasanah Jawa, ada banteng, ada lembu. Tapi kalau sekarang, disebutnya banteng jantan, yang disebut banteng itu tadi. Banteng betina, yang disebut lembu itu. Nah, banteng itu, dalam kelompoknya, seorang raja, jantan seperti itu ya. Gagah. Betul, kalau dia berjalan, dia, apa namanya itu, harus memastikan dulu. Berbahaya apa tidak. Kalau nggak berbahaya, silahkan lanjut. Saya di belakang, seperti itu. Oh iya, iya. Jadi, bagaimana dia mengkondisikan kelompoknya ini aman. Dan nyaman, seperti itu. Makanya, ditaruh lah di simbol sirah keempat kan. Oh iya, kepala bantengnya. Kan seperti itu. Jadi, nggak sembrono dulu memberikan sebuah itu. Ada filosofisnya. Ada filosofisnya. Nah, itu ya bagus untuk seorang pemimpin. Tapi, kita semua kan pemimpin. Minimal untuk diri kita dan keluarga kita. Terus untuk makanannya, itu kan kalau ajak tadi membunuh dengan pelan. Kalau si Herbifor banteng itu sendiri gimana? Paling dominan, dia makan rumput. Tapi, pada saat musim merebung, dia makan rebung. Terus, sesekali dia makan kulit kayu untuk jamu. Oh, ada jamu? Iya, ada. Tapi, tidak tiap hari. Jadi, mereka sama dengan kita lah. Ada yang utama. Kan gitu. Ada yang suplemen. Suplemen lah, kayak rebung kan suplemen ya. Suplemen buat banteng. Iya, terus juga ada jamu. Untuk, untuk ini pencernaannya kayak ngasin. Dia kan butuh garam. Untuk memperbaiki pencernaannya. Seperti itu. Itu untuk Herbifor, seperti itu. Terus, di sini kan selain ajak, terus, apa, banteng. Perusaha berarti juga sama ya? Jalan hidupnya seperti banteng. Sama banteng, ya. Ada tadi elang, nah. Elang, elang laut. Kalau ini menurut Panjirian gimana? Karena kan ada unsur udaranya gitu. Jadi, di sini, di seringan ini, ada elang laut, ada elang ikan kepala kelabu, seperti itu. Ada elang jawa, ada elang ular, seperti itu. memang banyak di sini gitu. Karena, ya, ekologinya masih bagus, seperti itu. Itu kan sebuah parameter, seperti itu. Elang itu. Terutama elang jawa. Karena, menurut literatur, seperti itu, ya, memang asli jawa. sehingga bisa dilambangkan dengan negara kita. Kan elang jawa, geruda. Gerudea, kalau dulu gerudea. Gerudea, ya, dewa wisnu. Ya, karakternya, si elang jawa ini, monogami. Monogami itu? Ya, kalau sudah berpasangan, pasangannya ninggal, yang betina, dia mendudah selamanya. Monogami. Dia sangat setia. Jadi, kelangkaannya itu berarti dari monogaminya? Monogami dan bertelurnya dua tahun sekali. Bertelurnya dua tahun sekali. Nah, biasa lah, kalau masyarakat kita semakin dilindungi, semakin dicari. Seperti itu. Jadi, enggak tahu budaya kita, apakah dari dulu suka melanggar atau gimana, enggak paham. Tapi saya yakin kalau dulu enggak. Karena belum masih banyak hewan-hewannya. Ya, kalau dari apa ya, kadang saya baca-baca sastra kuno, seperti itu, kan, orang-orang Jawa dulu itu makan, makan daging itu, kan, belum tentu tiap bulan. Pada saat prosesi ritualnya, seperti itu, baru dia makan daging. Jadi, kebanyakan tumbuhan, seperti itu. sehingga, timbul kebijaksanaan, umurnya panjang, seperti itu lah. Karena kan tiap-tiap tumbuhan mempunyai jad kimia-kimia-kimia-kimia, seperti itulah, gitu. Kalau sekarang kan, kayak saya gemuk, gampang kena kolesterol, seperti itu kan, seperti itu. Karena ada perubahan siklus hidup. berarti yang bisa diambil dari elang itu tadi adalah kesetiaannya, Pak, ya? Kesetiaannya, kesetiaannya. Kalau pulak makanya, itu apakah dia pilih-pilih? Ya, pilih-pilih lah. Apa? Pilih-pilih. Yang sering jenang temukan. Dia kan predator tingkat tinggi. Jadi burung, anak rusa, seperti itu. Anak rusa juga? Iya, gitu. Kayak elang tadi, baru lahir, anak rusa bisa ngangkat. Anak monyet, anak lutung, seperti itu. Berarti, di rantai ekosistem, elang jawa itu kalau di sini termasuk yang tinggi ya? Predator tingkat tinggi. Predator tingkat tingkat tinggi. Kastanya tinggi. disebut restore. Ya, kalau dalam diri kita, filosofi dari elang, meskipun dia terbang, gimana-gimana, tapi kan tahu, oh, ular tuh, set, matanya tuh. Iya, iya. Kan, seperti itu. Makanya kadang, oh, seperti mata elang. Kan, seperti itu. Berarti punya ketajaman pandangan mata ataupun batiniahnya, gitu loh. Tapi dalam Jawa, biasanya batiniah. Batiniah. Sehingga bisa, tangkap Sasmito, gitu-gitu. Bisa membaca isyarat alam, gitu. gitu. Berarti, elang Jawa di sini itu, menunya milih, Pak ya? Jadi, setiap hari, makanya gantian bisa, ya? Bisa. Karena kan, burung pun di sini, sekitar 300-an. Jenis burung kecil-kecil, ya? Sekitar 300-an. Kan itu dia. Makanya belum lagi, belum lagi anak lutung, anak monyet, tupai, segala macam, banyak. Karena, hutannya masih bagus. ini masyarakat pekerja, yang apa namanya, itu merawat. Di sini kan ada namanya, gulma, yang merugikan, pertumbuhan rumput. Sehingga kita tiap tahun, harus ada, pembersihan gulma-gulma ini, supaya rumputnya bagus, bantengnya bisa nyaman, dan sejahtera. Berarti, jenengan itu juga, mencaterakan para banteng, dan hewan-hewan yang ada di sini, ya? Ya, lagi-lagi, apa ya, cokro manggilingan aja gitu loh. Saya ada di sini, salah satunya, karena ada banteng, ada hutan yang baik, seperti itu. Sehingga saya bisa, menyambung hidup di sini, mencari napkah, seperti itu. Oh ya. Kan saling kan gitu loh. Saya dapat, bisa dapat gaji, sanapun, kita sejahterakan. Ya itu, saling menguntungkan. Siap, siap, siap. Untuk ngaji alam lagi, tadi ajak sudah, yang paling mengerikan, di dalam diri kita itu, berarti ajak itu tadi ya. Banyak. Banyak itu kalau di, kalau divisualkan di diri kita, berarti amarah, ya amarah. Amarah. Amarah, terus. Di amarah itu banyak, iri, dengki, jahilan, ya gitu loh. Oh ya. Kan banyak itu. Terus, jenisnya A, B, C, D, banyak lagi, jadi bersabang-sabang gitu loh. Makanya, ya itu tadi, kita harus belajar, mengenali diri sendiri. Berarti kembali lagi ke jagat, cili, jagat gede. Di sana. Kecil, jagat besar. Siap. Sementara gitu dulu, cukup untuk kali ini Pak, Pak Banda. Terima kasih atas waktunya. dan kopinya baru di, Pak Saki. Gak apa-apa, nanti offline aja. Oh gitu. Oh ya, ini saya mau ini, di endorse sama Mbak Darjo. Oh Mbak Darjo. Mudah-mudahan Mbak Darjo, laris manis, seperti itu. Terima kasih atas hidangannya. Mantap Mbak Darjo ini. Recommended. Terima kasih untuk waktunya Pak Banda, semoga bisa menambah referensi keilmuan bagi teman-teman dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.